Usai mengunjungi Kampung Ugar, Sandiaga Salaudin Uno. Menparekraf juga mengunjungi Pondok Pesantren Hidayatula di Kampung Sekru, Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk bersilah turahmi dan berbuka puasa bersama para santri. Di sela-sela kunjungannya ke Kampung Ugar, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno, yang didampingi Untung Tamsil, Bupati Fakfak, menyempatkan diri untuk mengunjungi Pond Pes Hidayatula, bersilah turahmi bersama para santri dan orang tua serta warga penduduk di sekitar Pond Pes Hidayatula. Tiba di Pondok Pesantren, Sandiaga Salaudin Uno langsung dijemput oleh para ustad Pond Pes Hidayatula dan juga warga kampung Sekru, Distrik Pariwari, yang merupakan warga penduduk di sekitar Pond Pes Hidayatula. Sandiaga Uno beserta rombongan juga sempat membeli kuliner dan kerajinan warga yang berjualan di sekitar Pondok Pesantren. Sandiaga Uno selain bersilah turahmi memberikan ceramah dan melaksanakan buka puasa bersama dengan para santri yang ada serta salat maghrib berjamah di Pond Pes Hidayatula. Setiap manusia pasti pernah tegur. Saya pernah, Prabu Badi pernah, saya yakin semua pausa tidak pernah. Tapi saya menyakini dan ini yang saya alami bahwa ternyata setiap kegagalan itu adalah anak-anak menuju ke besar. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak Rahman, kontributor Ainyos melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.